Pelaku pelecehan terhadap siswi SMP di Tanah Toraja telah diringkus. Pelakunya adalah sopir angkutan umum asal NTT berinisial HRM alias R. Meski sempat menjadi buronan selama 3 hari, pelaku berinisial HRM ini akhirnya diamankan di Kelurahan Sudiang, Makassar pada Minggu 15 Oktober malam. Pemuda berusia 25 tahun ini telah diamankan oleh Unit Resmob Satres Krim Polres Tanah Toraja. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Toraja, Adenin. Silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, akannya kasus pelecehan yang terjadi kepada siswi SMP, yaitu T, baru saja 14 tahun ini terjadi di Kelurahan Bomboan, Kisah Makan-Makan, Kabupaten Tanah Toraja pada tanggal 11, 11 Oktober 2023. Dari keterangan yang disimpun oleh Tribun Toraja, bahwa kronologi kejadian sendiri, yaitu pada Rabu tanggal 11 Oktober, ketika SMPT sedang menunggu angkutan umum untuk pulang ke rumahnya di Kelurahan Batu Papan, Kisah Makan-Makale, dia menumpang angkut yang disokir atau disemudikan oleh pelaku, yaitu R, 25 tahun ini. Bukannya mengantar ke arah rumah korban, pelaku malahan membawa korban untuk berkening di Kota Makan-Makale, lalu menuju ke arah kecamatan Mengkendek, dengan alasan bahwa angkut yang ditumpangi korban itu setelah disewa atau dicarter. Nah, pada saat di Mengkendek sendiri, pelaku melancarkan aksinya, yaitu berupa memegang paha korban, memeluk, mencium tangan serta muka, dan terakhir si pelaku memegang tangan korban dan menyuruh untuk memegang alas kital pelaku. Atas kejadian tersebut, si korban mengalami shock, sehingga korban sendiri menolak menolak ajakan dari pelaku tersebut, sehingga pelaku menurunkan korban di arah dekat rumah korbannya itu di Kelurahan Bombongan sendiri. Adapun setelah kejadian itu, korban melaporkan kejadian tersebut kepada keluarganya, sehingga pada hari Jumat, tanggal 17 Oktober 2023, keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke unit SPKT, koresonator aja, dan segera dilakukan penyelidikan. Korban sendiri, pelaku sendiri setelah kejadian, lantas melarikan diri ke arah Makassar, dan pada tanggal Minggu 15 Oktober, pelaku di Bekuk di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanayak, di Kota Makassar, di tempat kesembunyiannya, pada jam 22 waktu Indonesia Tengah atau pukul 10 malam, dan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober, pelaku sudah diamankan di Mapos Tanah Toraja, dan akan mempertanggungjawabkan aksinya sendiri. Dari keterangan Kesatrisi Krimpors Tanah Toraja, AKPS Ahmad, pelaku akan dijerat dengan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2020, tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun, dan hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Ya, saya kembalikan ke rekan ini di studio. Terima kasih. Baik, terima kasih atas informasi lengkapnya Rekan Adenin. Silakan bertugas kembali. Kemudian, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Restrim Polres Tanah Toraja, AKPS Ahmad. Berikut tayangannya untuk Anda. Di benar-benar tanggal 11 Oktober 2013, setelah pukul 13.00, kita menerima laporan, saya bilang tidak punya kerja bulan, korbannya inisial EY. Jadi, setelah kita melakukan penerisaan terhadap korban, diketahui pada saat itu korban sementara menunggu angkot di depan sekolahnya. Kemudian dia naik di angkot tersebut, yang saat itu dikemudikan oleh perlahan. Pada saat dalam perjalanan, karena penumpang yang lain sudah turun, tinggal korban sendiri yang berada di atas mobil. Kemudian, korban ini diajak pindah ke depan. Korban pindah, kemudian, sang pelaku ini tiba-tiba langsung melakukan kerubatan tidak senoran terhadap diri korban. Itu yang cara memeluk, serta mencium dan merabu-rabu bagian kita informasi. Nah, kalau dari hasil pemeriksaan, para bukti yang diamankan oleh pihaknya, mas? Jadi, dari, karena pelaku ini, sebelumnya kita belum tangkap, kemudian pelaku ini melarikan diri, tentu kita melakukan pemeriksaan saksisi lain, serta bukti petunjuk. Yang ada pun bukti petunjuk, yaitu pakaian korban buktian, serta mobil pelaku. Kalau pasal yang disangkakan? Pasal yang kita kenakan yaitu pasal 82 undang-undang nomor 23 tahun 2022 tentang pelindungan anak dengan ancaman hukuman minim. Download TribuneX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.